Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama ini kepada Ki Saur sebagai sekjen dari Taman Siswa menurut Bapak apa saja sih hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Terima kasih Mbak Yoana sebelum memulai ini saya menggunakan bahasa saya biasa melihat bulan di tengah malam ditemani angin di kalah sepi izinkan saya menyapa salam sebelum memulai sambutan ini Mbak Yoana, izinkan saya dari Taman Siswa ingin menyatakan sengguh kami merasa bahagia lagi sangat luar biasa, berbesar hati karena kami diundang di tempat ini disambut dengan muka yang jernih, dengan wajah yang berseri-seri dengan hati yang suci kami dari Taman Siswa sengguh merasa senang sekali oleh kami terima kasih Mbak Yoana dan Bapak Ibu semuanya sebagaimana kabar tersebar, berita juga telah beredar sudah banyak yang mendengar, kemendingbut punya gagasan besar merdeka belajar oleh karena itu kabar pun sudah sampai terdentang ke langit merebak ke bumi, sudah sampai keseberang oleh karena itu dalam acara talk song sore ini saya akan berbagi pendapat sedikit ingin menyampaikan bahwasannya bicara tentang Ki Hajar Dewantara saya tadi sudah diulas panjang lebar saya tambahkan sedikit saja pengantar saya, prolog saya adalah sewaktu masih pertama kali Ki Hajar sekolah dia membawa temannya dua orang ke sekolah nah apa yang terjadi dia senang sekali tetapi pada saat itu begitu masuk ke sekolah dia sedih sekali karena dua temannya gak boleh masuk dia yang boleh, temannya yang gak boleh kenapa? karena pada saat itu kita dalam keadaan terjajah Ki Hajar tadi sederakan Mbak Yoana adalah adalah dari bangsawan jadi yang dua orang tidak bisa sekolah dia sedih, sejak saat itu dia akhirnya bertanya-tanya dan bertanya ada apa? akhirnya dia tahu Indonesia ini terjajah dan satu-satunya harus bisa merdeka saya senang Mbak Yoana tadi mengatakan itu oleh karena itu di benak mereka di benak Ki Hajar itu adalah merdeka anak itu ingin merdeka merdeka lahirnya batinnya itulah dari gagasan awalnya itu dari awal oke selanjutnya dalam kesempatan ini saya ingin katakan saya mulai dari suatu tulisan beliau apa itu hakikat pendidikan saya harus baca dari belakang sebentar pendidikan itu saya sebenarnya adalah bagaimana hakikatnya menuntun anak jadi tuntunan anak jadi mendidik anak adalah menuntun anak kalimatnya disitu jadi dengan demikian kebayang tadi yang dari awalnya tadi dia melihat itu dia ingin sekolah bagaimana supaya dia bisa berkembang itu hakikatnya dan kemudian saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bagaimana tuntutan itu yang ingin disampaikan adalah ada dua sisi yang kita lihat ada dua poin saya ulangin baik disebelah kanan adalah siswa disebelah kiri adalah guru taman susah menyebutnya pamong jadi Ki Hajar melihat dua ini sebenarnya ada satu sisi guru satu sisi adalah siswa nah bagaimana kedua ini bisa berinteraksi kita mulai dari pandangan Ki Hajar terhadap guru nah guru itu menurut Ki Hajar adalah dia harus bisa memerdekakan anak itu intinya guru itu bisa diibaratkan oleh Ki Hajar sebagai seorang petani bayangkan kalau seorang guru adalah petani jagung maka petani itu dia harus bisa membersihkan tanaman-tanaman itu menjauhkan dari hama penyakitnya mengambil rumput-rumputnya mengganggunya memberikan siraman air dan seterusnya sehingga jagung itu menjadi lebih cepat tumbuh berkembang sehingga lebih gampang dipetik mendapatkan hasil yang baik itulah guru nah tetapi guru tidak bisa merubah jagung jadi padi enggak bisa nah itu kodatnya itu enggak bisa tapi dianya bisa memotivasi membuat jagung ini menjadi cepat bertunggu besar dan seterusnya sehingga kita lebih mudah dipanen lebih cepat hasilnya bagus itu hakikatnya guru itu nah kemudian masih terhadap guru ini jadi guru itu harus tetadannya sementara sekarang kita lihat sisi anak anak itu apa menurut Ki Hajar itu kalau kita bayangkan ada kertas hitam ada kertas putih ada kertas yang ada segaris kalau kertas hitam berarti anak itu sudah terbentuk tidak bisa kita apa-apakan kalau kertas putih berarti kita guru itu suka-suka kita seharap dia mau diapakan saja karena dia kertas putih Ki Hajar mengatakan anak ini sebenarnya seperti gerak garis putus-putus nah garis putus-putus disini guru akan mendebalkan mana yang baiknya dan membuangkan mana yang kurang baiknya sehingga terbentuklah pola itu kesana anak itu dipandang seperti itu nah kemudian anak itu adalah punya kodrat punya kodrat dia punya hak untuk merdeka dia punya hak untuk maju jadi hakikatnya dia harus punya kodrat sendiri jadi anak-anak itu sangat unik sekali orang kembar sekalipun tidak sama saya ulangin orang kembar sekalipun tidak sama itulah hakikat siswa itu menurut pandangan Ki Hajar nah selanjutnya saya ingin juga sampaikan dalam kesempatan ini kepada Mbak Johana ini karena tadi ditanya tentang Ki Hajar ini saya kalau sudah bicara Ki Hajar saya senang sekali ya nah jadi selanjutnya anak ini mari kita lihat perkembangan tumbuh perkembangannya tentulah dari mulai dia kecil kemudian dari taman indria kita sebut taman kanak-kanak taman muda itu SD taman dewasa SMP taman madia itu SLTA dan seterusnya nah ini tentu kita berbeda-beda oleh karena itu dalam kesempatan ini saya katakan anak itu kita harus bisa melihatnya dari sisi pertumbuhannya gak sama semua jadi model yang kita sampaikan di taman indria taman kanak-kanak kemudian di taman muda atau taman atau SD dan taman dewasa atau SMP tentu berbeda dengan tingkatan-tingkatan lainnya jadi anak-anak itu harus kita lihat seperti itu nah disitu untuk masalah di anak ini jadi punya kodrat poinnya ada kodrat yang kita tidak bisa merubahnya guru itu nah sekarang bagaimana interaksinya interaksi guru dengan siswa ini interaksi tentunya berinteraksi supaya tercapai tujuannya itu nah interaksinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yohana bahwasannya terjadi disini disebut dengan adanya sistem among nah saya senang sekali tadi Mbak Yohana mengatakan kementerian pendidikan itu mengambil bendera logonya itulah Tuturi Handayani dan itu sudah ada benderanya tinggal ketakerek saja sebenarnya nah saya senang tadi disatakan tadi itu disitu belum lengkap ya baik sekarang bagaimana interaksinya interaksinya adalah ibarat tadi yang jagung tadi si guru tidak boleh memaksa anak tidak boleh memaksa anak tetapi si guru harus bisa melihat anak bagaimana supaya anak itu tumbuh berkembang seperti jagung tadi ada yang mengganggu harus diganggu itu harus disisikan dari gangguannya itu supaya dia kordatnya bisa kalau dia jadi penyanyi jadi seperti penyanyi pada umum negeri tadi luar biasa si ibu nyanyi atau pemain basket yang luar biasa atau dia menjadi olahragawan yang lain itu atau jadi ilmuwan ini guru itu yang akan mengarahkan ke sana jadi mengarahkan apakah dia jadi jagung atau jadi padi atau jadi ketela atau singgung apapun itu whatever anak itu unik sekali dan semuanya punya kelebihan kekurangan disitu Ki Hajar memandang anak itu nah lagi-lagi sekarang bagaimana proses mereka ini proses perkembangan mereka ini saya katakan tadi ada sistem among tadi ya nah kemudian si guru harus bisa membuat suasana sekolah itu bagaikan sebuah taman taman makanya sebetulnya membuat sekolahnya teman siswa taman begitu bicara taman buaya anak saudara-saudara pasti langsung paham kebayanglah taman di depan rumah kita itu jadi ada kerinduan anak itu senang dianya bahagia dianya mau datang ke sekolah karena mau ketemu di taman jadi pertemuan dua pihak siswa dengan guru di sebuah taman yang sangat menyejukkan maka terjadilah interaksi yang sangat baik jadi poinnya adalah dibuat tempat yang menyenangkan jadi gitu tempat yang menyenangkan tempat yang menyenangkan ini disitulah dia berinteraksi Mbak Yohane dan teman-teman sudah-sudah semuanya ingin saya sampaikan begitulah Ki Hajar menyampaikan akan tetapi Ki Hajar jauh-jauh hari sudah mengatakan tahun 28 dia mengatakan bahwasannya akan terjadi perubahan zaman yang akan luar biasa dia katakan bila anak-anak itu tidak diberikan wawasan yang baik maka apabila ke Indonesia maka akan terjadi berbahaya bahkan dia nanti akan jadi musuh kita sendiri tahun 28 sudah mengatakan itu jadi kita walaupun anak ini adalah merdeka tetapi kita sebagai guru harus memberikan wawasan yang baik supaya dianya menjadi anak yang baik oleh karena itu perubahan adalah sebuah kensecayaan sekarang itu sudah rame disebut adalah ini revolusi industri 4.0 di Jepang sudah 5.0 dan seterusnya oke lah Ki Hajar sudah membayangkannya terjadi perubahan oleh karena itu Ki Hajar memberikan konsep perubahan itu jangan dilawan tetapi harus dihadapin bahkan diterima dengan baik diterima dengan baik itu disebut dengan namanya trikon trikon jadi kebudayaan jadi dia harus memulai bagaimana itu di kebudayaan itu kita harus kalau ada budaya dari asing jangan kita jangan kita anti asing tidak dibuka 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 diterima kebudayaan itu tetapi disaring mana yang cocok untuk bangsa Indonesia mana yang kurang cocok nah kemudian akhirnya kebudayaan itu akan bertambah dan bertambah akhirnya itu peradaban kebudayaan akan menjadi berubah Pak Ki Hajar mengatakan terjadi perubahan kebudayaan perubahan peradaban kebudayaan jadi Ki Hajar sudah membayangkan tahun seperti ini akan terjadi luar biasa lonjakan-lonjakan perubahan itu dan perubahan itu harus kita hadapi dengan baik tapi jangan lupa Ki Hajar mengatakan harus sesuai dengan kordat kita sebagai bangsa Indonesia dia mengatakan jangan ganti jagung dengan apel jangan karena sandingkanlah jagung itu dengan apel dan seterusnya karena kita harus cinta bangsa Indonesia sendiri itu dan berikutnya masih tentang perubahan perubahan yang dimaksud Ki Hajar adalah adanya perubahan kebudayaan-kebudayaan itu bagaimana si anak ini juga akan kita ubah jadi si anak itu adanya kebudayaan asing kita kasih tahu mana yang baik dan buruknya sehingga anak itu akan menjadi memilih berkreativitas dianya cipta karsa rasanya menjadi terbentang yang ujungnya adalah kesepertual dia jadi anak ini menjadi lebih bagus ke depan lagi-lagi kepada pasal satunya Ki Hajar mengatakan anak itu bagaimana supaya kodanya tercapai untuk keselampatan dan kebahagiaan disitu poinnya nah selanjutnya masih tentang interaksi ini ada yang sering salah mengartikan Mbak Johana Tuturi Handayani seolah-olah kita lepas begitu saja tidak mohon saya saya akan luruskan Tuturi Handayani Tuturi itu memang membiarkan dari belakang tetapi bukan berarti gurunya langsung santai diam-diam dibiarkan saja begitu tidak Tuturi tapi dia tetap melihat dari belakang jadi dia memimbing dia memimbing anak-kala anak itu lepas dari relnya harus dikembalikan dihandayani namanya jadi Tuturi Handayani itu bukan berarti lepas begitu itu salah tetapi tetap dilepaskan relnya itu jangan salah jadi kalau bayangkan kalau itik itu berenang jalan ke sama itu ada itik yang salah atau ada domba yang tersesat itu harus dibalikan lagi itu Handayani-nya jadi jangan dilepaskan itu saja itu mohon saya koresi tentang Tuturi Handayani dan sekali lagi saya ingin katakan poinnya adalah bagaimana merdeka belajar tadi itu anak itu akan berkembang tubuh dengan baik tetapi dia itu tergantung juga akan dipengaruhi oleh fokus yang utama adalah guru 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 yang bagaimana yang katakan Bok Yohana tadi guru yang ingarso sung tulodo ing madu bangun karso tuturi handayani nah saya kritik sekarang bagaimana kalau kita tidak seorang yang teladan bagaimana anak itu bisa meniru kita jadi poinnya di guru jadi mau merdeka belajar anak-anak ini kalau gurunya tidak bisa itu tidak akan berhasil mereka belajar nah Ki Hajar sangat jelas mengatakan jadi guru itu harus betul-betul panggilan jiwa harus dengan hati membencinya harus dengan suci hati oleh karena itu ada tujuh ajas taman siswa ajas yang ketujuh harus mendidik anak itu dengan suci hati makanya di taman siswa ada suci toto ngesti tunggal dengan suci hati dengan suci hati untuk mendidik anak untuk menjadikan keselamatan kebahagiaan anak itu sesungguhnya guru itu benar-benar opahnya besar di sorga kalau menurut saya jadi terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang memilih jadi guru karena guru menurut Ki Hajar adalah orang-orang yang suci yang bisa menata anak-anak ini mengembangkan menjadi anak yang baik sehingga anak itu menjadi keselamatan yang bagus anak ini menjadi kebahagiaan yang besar baik di dunia pun di air jadi saya ulangin kalimat saya adalah guru kunci yang utama bukankah nenek moyang kita mengatakan nenek moyang kita orang pelaut pelaut tidak bisa merubah arah angin tidak bisa di laut sana tetapi pelaut bisa merubah bisa merubah layarnya sehingga dia bisa mengikuti angin menjadi lebih cepat kepada arah yang dituju saya ulangin pelaut tidak bisa merubah arah angin tapi dia melubah layarnya sehingga cepat menjadi dituju guru juga demikian guru tidak bisa merubah kodrat anak tapi guru bisa mendampingi anak itu membantu anak itu untuk menjadikan lebih cepat mencapai tujuan bagi anak itu saya ulangin guru tidak bisa merubah kodrat anak itu tapi dia bisa menggunakan kreatifitasnya membantu anak itu tumbuh berkembang untuk mencapai tujuannya yakni tujuan kebahagiaan dan keselamatan si anak itu kalimat ini sangat bijak sekali dan saya sangat senang sekali untuk menyampaikan kepada teman-teman yang hari ini yang banyak menonton adalah teman-teman para guru berbahagialah kita jadi guru karena sesungguhnya guru adalah opahmu besar di serga terakhir saya ingin sampaikan kemarin saya mungkin disampaikan pada kesempatan ini bagaimana mas Nadiem saya beliau senang dipanggil mas Nadiem tapi saya tidak enak tentu kita sebut panggil pak menteri pak menteri dalam pidato sambutan yang terakhir kemarin terakhir sekali dia sambutkan bahwasanya teman-teman saudara-saudara sudah terlalu lama bangsa ini tidak memperhatikan daripada ajaran keajar Dewantara statement pak menteri kemarin sudah terlalu lama kita tidak menggunakan slogan-slogan hanya menggunakan slogan-slogan semata sudah terlalu lama kita membiarkan itu harusnya mari kita kembali ke ajaran keajar Dewantara untuk membahagiakan si anak memerdekakan si anak untuk mencapai kebahagiaan dia karena bagaimanapun juga tugas kita sebagai guru adalah mengangkat derajat anak-anak kita ke depan itulah hakikat merdeka belajar tapi jangan berhenti disitu hakikat merdeka belajar titik koma adalah dipengaruhi luar biasa oleh guru pembelajar demikian saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau kurang berkenan saya terima kasih Pak Yana terima kasih Kisaur untuk pemaparannya itu lengkap sekali ya hakikat pendidikan menurut Kisaur jadi berpusat pada peran guru sebagai teladan sebagai penyemangat sebagai pendorong dan juga sebagai ya tadi ya seperti yang Kisaur dipaparkan seseorang yang membantu supaya jagung padi supaya setiap anak dalam keunikannya sendiri itu bisa bertumbuh sesuai dengan kodret dan memang sesuai dengan bagaimana memang mereka seharusnya bukan dipaksa untuk jadi seperti yang kita mau tapi kita membantu mereka untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan memang yang bagaimana semestinya gitu ya Kisaur ya mungkin saya ada satu pertanyaan tadi Kisaur sempat sebutkan tentang cipta rasa karsa mungkin untuk kita dan mungkin untuk guru-guru bapak ibu saudara-saudari yang lain yang mungkin baru pertama kali dengar tentang cipta rasa karsa apakah boleh secara singkat dijelaskan ini bagian apa ya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantaro ini yang berhubungan dengan cipta rasa karsa ya terima kasih Mbak Ioana jadi sering-sering ini anak ini kan menciptakan sesuatu dia harus punya kreatifitasnya dia bagaimana guru ini kreatifitas sana itu harus tunggu cipta kemudian dia bagaimana karsanya kemudian dia bisa menjiwainya dan bisa melaksanakannya saya harus katakan dalam kesempatan ini sering-sering sekali kita harus katakan disini ya sering-sering sekali kita ini itu yang disebut sebenarnya pendidikan budi pekerti jadi anak itu hanya tahu doang tapi tidak bisa dia kalau bahasa itu tidak bisa ngerti ngerosong lakoni dia tidak bisa melaksanakannya nah jadi si guru dia harus bisa menciptakan itu bagaimana berubah ciptanya itu kemudian dia bisa melakukannya dan akhirnya dia akan tumbul budi pekerti dari sana itu jadi hekatnya itulah budi pekerti saya ulangin ujungnya kemanusiaan karena kihajar sesungguhnya sangat manusia sekali manusiawi sekali jadi humanis sekali jadi ingin anak merdeka belajar itu adalah anak yang dimanusiakan anak yang humanis sekali jadi cipta rasa karsa hampir sama dengan ngerti ngerosong ngerosong lakoni bagaimana dia bisa menjadi tumbuh dengan baik lagi-lagi mbak Johana poinnya adalah anak itu bisa berkembang kreatifitasnya keluar kemudian dia bisa merasakan apa ini dan dia bisa melaksanakan melakoni melaksanakan yang dilakukan sehari-hari itu sebenarnya yang hakikatnya dikatakan poinnya disitu ya oke terima kasih banyak kisahur untuk pemaparannya terima kasih